Hai tuan muda lovers. Kali ini Min Che mau mengulas ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode 115. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain tidak turun bro dan terhindar dari orang-orang yang suka kepo. Amin. Di episode kali ini diceritakan Kinanti yang pura-pura pergi dari rumah. Menunggu gelisah kabar dari Abhimana. Tak lama Abhimana telepon dan langsung tanya Kinanti ada di mana dan gimana keadaannya. Kinanti jadi lega mendengar suara Abhimana. Kinanti lalu bilang jika dia ada di dalam taksi dan keadaannya baik-baik aja. Abhimana pun jadi lega. Sementara Kinanti lalu balik tanya keadaan di rumah. Abhimana lalu bilang jika Anitta sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Tadi. Saat Oma dan Yang Marche menyuruh Abhimana mengejar Kinanti, Anitta malah belain aku biar gak nyusul kamu. Emang benar-benar gak punya ahlak si Anitta ini. Bagusnya kita apain ya guys. Sementara itu di tempat lainnya Amanda yang sudah mengetahui tempat tinggal David yang baru masih menunggu di depan rumah. Namun hingga sekian lama menunggu David tak kunjung datang. Amanda pun jadi gelisah. Tak lama ada seorang bapak menghampiri sambil tanya Amanda lagi menunggu siapa. Amanda lalu bilang jika dia lagi menunggu tunangannya. Dari tadi rumahnya sudah diketuk. Tapi gak ada orang. Si bapak jadi heran dan bilang mungkin Amanda salah alamat. Amanda pun kaget dan langsung menunjukkan alamat rumah yang ada di hapenya. Si bapak pun melihatnya dan bilang alamatnya emang benar. Tapi rumah ini adalah rumahnya. Amanda tentu saja makin kaget dan bilang gak mungkin. Karena mobilnya David ada di sana. Si bapak kemudian menunjukkan bukti kunci rumah, STNK dan kunci mobilnya. Amanda jadi makin bingung. Sementara itu David yang ternyata melihat semua itu dari balik pohon jadi sedih. Karena sudah bohongin Amanda dengan Carol menyuruh si bapak pura-pura menjadi pemilik rumah dan mobil. David terpaksa melakukan semua itu karena emang sudah gak mau ketemu lagi sama Amanda. Waduh, David kayaknya emang benar-benar benci sama Amanda. Tapi dia rindah. Biar perempuan gak punya udul itu ngerasain gimana rasanya sakit hati. Di saat yang sama Herman yang sudah terkena hasutan Claudia meminta Carina menyerahkan HP-nya. Namun Carina tidak mau memberikannya. Claudia pun jadi makin curiga jika. Carina emang sengaja menyuruh orang buat bedoin dia. Lagian salah lah sendiri Carina. Si Ian disuruh. Harusnya suruh tukang santet. Dijamin hubungan Herman sama Clodio itu bakalan hancur. Di tempat lainnya si Nanti yang pura-pura minggat dari rumah ukurnya sampai di hotel. Si kumis lel Radit ternyata sudah ada di sana dan sok sekan kasus perhatian ke KINANTI. KINANTI kawan jadi sebel. Namun, karena emang lagi menjalankan misinya buat buka kedoknya Radit, KINANTI pun pura-pura baik-baikin Radit. Si kumis lel Radit pun jadi geer dan tanya kamu gak dia apa-apainkan sama Abhimana. Cuyi. Kalau mince ada di sana sih udah pasti mince ludahin tuh muka si kumis lele. Bisa banget dia capernya. Namun untungnya KINANTI sabar. Jadi KINANTI cuma jawab, gak sih, gak di apa-apain sama mas. Tapi. Tapi yang jelas mas Abhimana marah banget dan semua keluarga jadi tau. KINANTI pun lalu pura-pura menangis sedih. Radit yang ingin jadi pahlawan kesiangan lalu mengajak KINANTI pergi ke satu tempat. KINANTI jadi heran dan cemas. Namun karena emang lagi menjalankan rencananya, KINANTI akhirnya menerima ajakan si kumis lele. Di saat yang sama Maltu yang masih kesal sama KINANTI jadi uring-uringan gak jelas. Martu bilang ini gak bisa didiamkan terus, Rima. Kalau memang si KINAN itu beneran selingkuh, kalian harus selesaiin masalah ini dengan serius. Ibu gak mau ada perselingkuhan lagi di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Yang istighfar. KINANTI sama Abhimana itu cuma pura-pura lagi marahan kok. Mereka melakukan semua itu karena emang lagi menjebak Dharma. Jadi sabar ya. Ayang, gak usah marah-marah. Ntar malah strok loh. KINANTI dan si kumis lele akhirnya sampai di sebuah taman dengan pemandangan yang indah. KINANTI paruan jadi dingin. Namun si kumis lele lalu bilang jika pemandangan yang indah bisa membuat hati menjadi senang dan kesedihan jadi berkurang. Eh, mau modusnya kayaknya si kumis lele guys? Dia pikir bakalan mempangkali modusin KINANTI. Tahu lah. Yau. Cinta KINANTI tuh cuma buat tuan muda abhimana you know. Di saat yang sama Herman ngamuk dan langsung menyeret KINANTI masuk ke dalam kamarnya. KINANTI pun sambil menangis langsung meronta minta dilepaskan. Namun Herman tidak menggubrisnya dan malah terus menyeret KINANTI masuk ke dalam kamar sambil bilang, Kamu kira untuk apa aku cari istri lagi kalau dua istri aku udah bisa bikin bahagia? Hah. Pokoknya sekarang aku gak akan tinggal diam. Sekali lagi kamu berusaha ngerusak rencana pernikahanku dengan Claudia. Kamu yang bakal aku tinggal. Herman pun lalu pergi sambil banting pintu kamar. KINANTI pun akhirnya hanya bisa menangis dan mengumpat marah. Rasain. Karnatik. Lu gak ingat apa waktu lu berusaha ngerebut Herman dari pelukan merwisik? Di tempat lainnya, Jumi yang lagi nyatku. Jadi kaget karena Tonya, tidak-tidak saja datang bersama seorang laki-laki yang mengaku sebagai Tonya. Nah lah. Mau ngapain lagi nih soal racun? Pasti mau nuntut si Reno buat menikahinya. Benar saja. Tonya, ternyata emang mau kembali menuntut Reno untuk segera menikahinya. Anitu karuan jadi syok. Sementara itu Abhimana, Oma dan Yang Marta, tentu saja kaget dan jadi kesal sama Reno. Menurut kalian, kira-kira manusia bejat model si Reno ini bagusnya dia pain ya? Tanpa pikir panjang, Abhimana yang emang sudah tidak bisa menahan sabar langsung menghajar Reno hingga terjengkang jatuh. Anitu pun jadi syok. Begitu juga Oma, Jumi dan Yang Marta. Oma, Jumi dan Yang Marta pun lalu berusaha menenangkan Abhimana. Sementara Anitu yang mencemaskan Reno langsung memeriksa keadaan Reno. Di tempat lainnya Omedo yang masih kepikiran sama David sambil menangis bombay lalu kirim chat ke David. Omedo bilang, Seandainya kamu tahu, aku sampai sejauh ini demi bisa ketemu kamu tapi ternyata semuanya sia-sia. Dimana sih kamu sekarang fit? Kenapa sih sulit banget buat bikin kamu percaya kalau aku bener-bener udah berubah dan serius mencintai kamu? Ah, lebay lo meda. Tarkalau. Dibaik-baikin sama David pasti bikin ulah lagi. Kira-kira bagusnya si amandel ini dia apain ya guys? David yang ternyata membaca chat si amandel pun jadi sedih dan berkata dalam hati, Seandainya kamu tahu kalau sebenarnya aku juga mau percaya sama kamu. Tapi ternyata gak semudah itu. Selama belum ada bukti yang jelas kalau kamu memang gak melakukan kesalahan itu. Selama itu juga aku belum bisa menerima kamu kembali. Udah ah fit. Lu juga gak usah mikirin si amandel terus. Tar yang ada lo malah sakit. Mendingan lo cari cewek lain aja. Banyak kok yang mau ama lo. Api mana yang ternyata masih marah sama Reno lalu seret Reno masuk ke dalam rumah. Ayang, Oma, Anita, Tania dan orang yang ngaku sebagai omnya Tania pun ikut masuk. Reno pun jadi makin gemeteran ketakutan. Sementara itu Oma, lalu memaksa Reno jawab pertanyaannya dengan jujur. Apa benar kamu memperkosa Tania? Reno yang emang tidak memperkosa Tania, tentu saja langsung membantahnya. Tania pun kaget dan langsung menangis bombai. Sementara Hengki yang ngaku sebagai omnya itu jadi marah dan sok gebrak meja di hadapan keluarga Akhimana. Mara sendiri lalu melihat hasil tisum yang diberikan Tania dan kemudian memperlihatkan. Pada yang lainnya, Reno pun lagi-lagi membantah dan bilang bukan dia pelakunya. Hengki pun jadi makin marah dan langsung mentak Reno. Hengki bilang bahkan laki-laki gak tahu malu, berani berbuat tapi gak berani bertanggung jawab. Pokoknya kami gak mau tahu. Kedatangan kami ke sini adalah mau minta pertanggung jawaban. Jadi secepatnya kamu harus menikahi keponakan saya. Reno pun jadi shock dan bingung gak tahu harus ngomong apa lagi. Makanya, jangan bikin kasus mulu. Jadinya gitu kan. Gak ada yang percaya ama lo. Ingat Reno, kepercayaan itu bukan diciptakan. Tapi dilahirkan. Jadi jaga baik-baik kepercayaan orang lain. Jangan mentang-mentang lo ponakannya tuan muda Abhimana. Iya kan guys? Ini tuh yang sedari tadi melihat Reno ditekan jadi emosi. Anita pun lalu bilang, anda jangan. Seenaknya ya. Anak saya ini gak salah. Jadi ngapain harus nikahin keponakan anda? Hengki dan Tonya, tentu saja tidak terima dengan ucapan nenita. Hengki pun lalu bilang, gak salah apanya. Ponakan saya sendiri yang cerita kalau pada saat kejadian, anak ibu yang bawa keponakan saya ke pesta itu, terus keponakan saya dibikin mabuk. Reno yang kapok dihajar Abhimana tentu saja kaget dan kembali. Membantah tuduhan Hengki. Iya pak. Saya memang yang bawa Tonya ke pesta itu, tapi bukan saya yang perkosa dia. Ini ulah teman-teman saya. Tonya pun lagi-lagi menangis bombay dan bilang, kamu bener-bener keterlaluan Reno. Padahal pagi itu cuma ada kamu di samping aku. Kenapa sih kamu masih gak mau ngaku juga? Apa salah aku sama kamu? Kenapa kamu tega lakuin ini sama aku? Abhimana pun jadi geram. Dan langsung menyeret Reno keluar dan mengusir Reno dari rumahnya. Reno jadi shock. Begitu juga Nita. Saat itu juga Nita memotong ke Abhimana untuk tidak mengusir anaknya. Namun Abhimana tidak menghiraukan dan bersikeras mengusir Reno. Modar lo Reno. Tau emlu galaknya ke tengah edan. Masih berani macam itu. Namun Oma yang tidak tega melihat Reno diusir lalu berusaha menenangkan Abhimana. Oma Rimap pun lalu menatap Tonya sambil bilang kita juga baru kenal sama gadis itu kan? Jadi sebelum kita ambil keputusan, Oma kira alangkah lebih baik kita tanyakan dulu semuanya pada dia ya? Gak usah ditanyain Oma, langsung kawinin aja. Biar si Reno ngerasain yang namanya tanggung jawab. Karena biar Gimana juga kan dia yang awalnya ngajakin si Tonya sama temen-temennya mabuk-mabukan. Jadi wajar. Kalau si Tonya nuntun si Reno menikahinya. Abhimana yang lagi puyeng. Menghadapi masalah yang lagi dihadapi keluarganya itu lalu masuk kamar dan melihat HP-nya. Di layar HP-nya terlihat tulisan istriku memanggil. Abhimana pun jadi menghela nafas panjang dan kemudian telepon Kinanti. Kinanti yang sejak tadi menunggu telepon dari Abhimana jadi kirang dan langsung menerima panggilan sambil kemudian memanggil-manggil mas Abhim. Namun tidak ada jawaban yang terdengar. Suara benda dipukul-pukul. Kinanti pun kaget dan jadi bingung. Kira-kira tuan muda Abhimana lagi mukulin apa ya guys? Kinanti yang penasaran lalu swik panggilan ke video call. Kinanti pun akhirnya bisa melihat Abhimana yang ternyata lagi mukulin kasur. Aduh, tuan muda kenapa malah mukulin kasur? Hajar lagi aja tuh si Reno. Biar dia tau rasa ya guys. Tak lama Abhimana pun tercekat dan langsung. Menjawab ucapan Kinanti sambil bilang jika Reno bikin masalah lagi. Reno sudah memperkosa anak orang. Kinanti pun jadi syok. Kinanti lalu bilang kalau saja dia tidak ingat kejahatan yang pernah dilakukan radi terhadap mereka. Kinanti pengen pulang. Pengen dampingin mas Abhim adepin semua masalah yang terjadi di keluarga Sudirja. Abhimana pun jadi menatap getir dan bilang, ya sudah kamu sabar. Kan kamu sendiri yang bilang semua ini kita lakukan demi kebaikan kita. Kinanti pun mengangguk. Kinanti yang emang sudah kangen berat sama Abhimana lalu mengajak Abhimana ketemuan. Abhimana tentu saja kaget dan bilang nanti ketahuan orang lain. Kinanti sambil tersegur manis lalu bilangkan ketemuan yang ngumpet-ngumpet. Jadi gak akan ada orang lain yang tahu. Abhiman pun jadi mikir. Dan karena Abhimana juga sudah kangen berat sama Kinanti, Abhimana pun akhirnya menerima ajakan Kinantin buat ketemuan. Alhamdulillah ya guys. Akhirnya mereka bisa ketemuan lagi. Oh ya guys, ada sedikit bocoran nih. Kemarin malam Minci yang gak sengaja dengerin obrolan penulis sama pak produser terpaksa menikahi tuan muda. Dengar, denger katanya Kinanti mau dibikin hamil. Doain ya guys. Semoga beberapa episode ke depan, Kinanti benar-benar hamil. Amin. Singkat cerita Abhimana pun akhirnya sampai di sebuah taman terpencil yang sudah terbengkalai. Namun taman itu masih terlihat indah. Abhimana pun lalu celingukan mencari-cari Kinanti. Wale eh. Wale eh. Tuan muda Abhimana udah kayak orang Cimanuk ya guys. Pake celingukan segala. Tak lama Kinanti pun datang memakai dress casual selutut yang caur banget deh. Pokoknya, Abhimana pun jadi terpana melihat kecantikan istrinya itu, terlebih saat Kinanti tersenyum manis. Duh rasanya maknyus banget. Gak nyesel tuan muda dulu nikahin Kinanti. Walaupun bapaknya tukang kawin, Kinanti emang istri idaman tuan muda Abhimana. Kinanti pun lalu mengajak Abhimana duduk di bangku taman. Abhimana lalu tanya soal Radit. Kinanti pun lalu bilang kalau sudah seperti ini. Gak akan susah lagi buat kita jebak Radit sampai semuanya terbongkar. Abhimana pun lalu bilang iya sih. Tapi tetep aja aku mikirin kamu tinggal sendirian di hotel. Kinanti malah tersenyum dan kemudian menggenggam tangan Abhimana. Mereka pun lalu saling menata perat. Malamnya si kumis lelep telepon Kinanti, tanya Kinanti ada di mana. Karena tadi dia tanya resepsionis katanya kamu lagi keluar. Kinanti pun jadi sebel. Namun lagi-lagi karena emang lagi ngejebak Radit. Kinanti pun lalu pura-pura baikin Radit dan bilang jika dia lagi pengen jalan-jalan. Gak jauh dari hotel kok. Si kumis lelep pun lalu bilang mau nyusulin. Kinanti tentu saja makin sebel dan sambil terus pura-pura baik lalu bilang jika dia sudah mau pulang. Kinanti pun lalu mengakhiri panggilan sambil kemudian kembali menatap. Abhimana dan bilang jika dia mau kembali ke hotel dulu. Biar Radit gak curiga. Abhimana pun mengangguk sambil kemudian memeluk Kinanti dan menyuruh Kinanti untuk hati-hati dan memberikan kabar setelah sampai hotel. Kinanti sambil tersenyum manis mengangguk dan balas memeluk erat Abhimana. Dan maaf ya tuan muda lovers. Dengan sangat terpaksa cerita mince akhiri dulu sampai di sini. Mince tunggu komentarnya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian mince doain tidak turun bro, terhindar dari orang-orang yang suka kepo dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita terpaksa menikah.